Intro Sebuah gudang milik Sutejo, 47 tahun, warga Dusun Suladoro RT8 RW6, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember Ludes terbakar pada selasa 12 Desember 2023, pukul 17.30 Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Gudang berukuran dengan lebar 16 meter dan panjang 60 meter dengan 15 kamar terbakar Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang dan bahan-bahan keperluan saat musim tembakau tahun depan Diketahui sumber api kebakaran berasal dari sebuah kompor di dekat gudang Sebelumnya seorang wanita sedang menggoreng tahu menggunakan kompor gas tersebut Saat kompor ditinggal, api tiba-tiba membakar walit gudang Diduga api berasal dari percikan minyak yang mengenai ampi kompor AKP Solehan Arief Kapolsek Wuluhan mengatakan api mulai membakar gudang dari bagian utara Api terus membesar dan merembet ke seluruh gudang Dalam waktu 30 menit, si jago merah berhasil melahap gudang Sutejo yang sudah dibangun selama 12 tahun Seluruh isi gudang seperti tumpukan kayu kusen, dua gerobak, tumpukan gelantang, kayu bakar, dan tumpukan benang untuk mengikat tembakau hangus terbakar Warga hanya berhasil menyelamatkan dua traktor di dekat gudang Satu unit mobil pemadam kebakaran dari Posko Ambulu datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman Ada masak merah di luar gudang sebenarnya Di gudang mbak ya Iya Oh Tepan Tasaguran Tepan Tasaguran Selamat Tahunnya Terima kasih Siap Terima kasih